Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube mas Reza Jadi hari ini kita akan melakukan sebuah operasi kepada ikan arwana saya Jadi satu tahun terakhir Saya itu punya hobi baru yaitu memelihara ikan arwana Nah ini adalah masalah umum di ikan arwana Ikan-ikan itu terkena gejala mata turun atau DE Nah hari ini kita sudah panggil ahlinya Kita akan oprek dan kita akan operasi matanya Serta juga kita akan percantikan kita Mau tau seperti apa prosesnya? Simak video sampai habis Ya bismillah Hari ini di depan kita adalah Satu ekor ikan arwana super red Nah ini saiznya di 35 cm Bisa kita lihat itu matanya sebelah kiri terutama ya Kelihatan banget DE Sebelah kanan juga sama Ikan normal Belenangnya juga gak ada masalah Gak nunggi, gak turun Nah langsung aja kita proses Nah kita masukin ke dalam plastik Setelah kita masukin ke dalam plastik Kita kasih obat bius nih Merah Nika Nah cara pemakaiannya langsung ditetesin aja brai Satu dua tetes Atau ya secukupnya sampai ikan ini Ini kelihatannya sudah pusing Semaput sampai pingsan Nah kita tetesin Kita lihat prosesnya Nah ikan ini sudah mulai itu ya Sudah mulai Gak stabil Tapi ini masih cukup ngelawan Beda sama ikan saya sebelumnya Sudah saya operasi Ini proses superhead ini memang agak lama Nanti kita bisa Lihat ya Ikan-ikan yang sudah di operasi Nah ini setelah kita diamkan selama satu menit Satu menit setengah lah ya Sudah mulai kelihatan Gejala Daripada si obat biusnya Oke langsung sudah selesai Kita masukin ke dalam wadah Yang harus kita siapkan sebelumnya Jangan lupa untuk disiapkan juga Gunting Pinset Dan juga Alat bantu lainnya ya Oh ya sekali lagi Saya gak merekomendasikan Hal ini dilakukan oleh teman-teman ya Ini hanya dilakukan oleh Orang-orang berpengalaman Dan ikan sudah dibius Sehingga tidak lagi merasakan rasa sakit Nah ini kita lihat nih Kita mulai bongkar matanya Ini sih Kalau saya tanya ke si ahlinya Ini dia gak mau disebutin namanya siapa Tapi kalau teman-teman nanti perlu Orang yang bisa Ngoprek ikannya Nanti bisa jabri saya Nah jadi Ini masalah mata DE itu Karena di aquarium om Jadi bro-bro sekalian Kalau miara ikan di aquarium Arowana di aquarium Kemungkinan besar matanya akan DE Karena dia akan melihat Lihat orang-orang di luar aquarium Sehingga matanya akan turun Ditambah Pakan Jadi semakin sering dikasih pakan-pakan Yang sifatnya berlemak Seperti Ulat hongkong Atau kodok Atau tikus Nah ini pasti DE Karena lemaknya banyak Bisa kita lihat ya Ini kita coba potong Ini lemaknya banyak banget Sebelumnya saya juga ada Operasi golden red Nanti bisa dilihat perbedaannya Setelah operasi Sama sebelum operasi Nah videonya juga Saya rekam sampai selesai Nah ini diangkat Nah kalau ikan saya sendiri Ini sudah saya keep Lebih kurang 6 bulan Sudah mulai merah Karena memang Saya tanningnya natural Di bawah sinar matahari Jadi setiap hari Dapat 2 jam Sinar matahari Itu lihat Banyak banget kan Lemak-lemaknya Dan memang Kalau kata si om ini Harus ekstra hati-hati ya Jadi indikasi Operasi kita Benar atau enggak Itu bisa dilihat Dari adanya darah Atau tidak Jadi kalau Operasi kita Keluar darah Itu kemungkinan Kita ngerusak jaringan Tapi kalau kayak gini Kan gak ada darahnya Sama sekali Ini insya Allah Memang sudah tepat Resiko Operasi mata ini Bisa Buta ya Bisa buta Bahkan menyebabkan Matian pada ikan Nah kata dia nih Kata pakarnya Ini bagian paling susah Bagian bawah Kenapa? Karena nempel Sama jaringan matanya Kalau orang gak bisa Biasanya berdarah Ikan bahkan Bisa sampai mati Waduh ini ikan Padahal udah ditetesin 3 tetes lebih nih Tapi masih ngelawan tuh Dan ini posisi Udah lebih kurang 5 menitan lah Udah di bius Dari kondisi bius Udah 5 menitan Nih Contoh tadi Ikan golden red Yang saya Sudah operasi Kita bisa lihat Matanya sudah normal Tadi sempat ditekuk juga Dayungnya bagian depan Dan juga sirip belakang Sudah kita sisir Nah ini ikan kesayangan Maskot kita di rumah Kita kasih nama Si golden red itu Jordi Nah ini kemarin Golden red Saya beli juga Dari orang Kebetulan ada yang nawarin Langsung saya beli aja Nah itu tadi Udah kita sisir Kita turunin Dan insangnya tuh panjang Langsung saya potong tuh Keliatan kan potongan insangnya Matanya juga DE Serta itu Apa namanya Sungutnya putus Tapi ya kalo sungut ini Kita harus bersabar Karena proses nunggu waktu Tuh liat tuh Tank matnya arowana saya tadi Ikan lohan Ada gak yang kayak gitu Sejauh ini baru saya liat Saya doang yang pake Tank mat lohan Nah Ini udah selesai Tinggal kita benerin Selaput bagian Yang tadi dikeluar Nah kata omnya Kalo udah berhasil tuh Kalo dicolek Matanya dia gak turun lagi Jadi kalo matanya digeser Itu masih turun Berarti operasinya belum Masih ada yang harus diangkat Nah ini dirapihin Tadi dicolek Nah kalo disenggol Matanya gak turun Itu udah normal Nah kita bisa liat Sebelah kanan udah operasi Sebelah kiri belum Jadi Keliatan banget ya bentuknya Nah kita proses lagi Sebelah kiri Oh iya Ikan saya juga ada gejala cakil Ini masih gejala ya Sehingga pengobatannya Ini lebih mudah Tinggal dibunting aja Dan cuman pake gunting kecil Kalo cakilnya udah besar Itu agak susah katanya Nah ini yang harus diperhatikan Karena tadi gak siap Gak bawa persiapan Jadi gak bawa sarung tangan Ini gigi-gigi Karena arwana tuh tajam Jadi si omnya ini Yang tadi Sempet terluka tangannya ya Tapi ini Disini Gak keliatan Tapi tadi setelah selesai Keliatan Agak-agak Lece tangannya Nah ini Operasi cakil Matanya udah beres Cakilnya udah beres Sama dia tadi Ada sedikit nekuk tuh Jadi di mukanya arwana tuh Ditekuk Biar lebih nyendok katanya Nah ini Oprek Dayung Jadi dayung ikannya tuh Si bagian depan dua itu Di oprek Supaya turun ke bawah Caranya pertama Dicabut dulu Sisik-sisik yang Nempel di bagian bawah Kemudian diputer-puter Dipijit-pijit Tuh biasa sih Kata si Si omnya ini Ini gak Gak ngejamin Bisa berhasil Apalagi Kalo dayungnya tuh Gak panjang Ini kan dayung ikan saya Juga gak seberapa panjang kan Beda sama golden red tadi tuh Dia agak panjang Jadi dayung samurai Disebutnya Nah kalo ini dayung biasa Tapi ya gak apa-apalah Mumpung terbius Mumpung ada ahlinya Sekali ini kita oprek Insangnya masih bagus Jadi kita gak perlu oprek insangnya Jadi cuman mata Dayung Sama itu Sirip belakang Lanjut Kedaka sirip belakang Kita akan melakukan Penyisiran ulang Nah seperti ini ya Jadi di sobek-sobek Di garis-garis Dengan ekspektasi Harapan ketika tumbuh Nanti Bagus Nah ini Kita cepetin aja Videonya Nah setelah selesai Langsung kita taruh lagi Nah ini jangan panik nih Kalo melihat ikan Abis operasi Abis dibius Pasti dia Seperti ini Tapi ya Cukup dideketin aja Ke bubble-bubble Atau kalo temen-temen Punya oksigen Atau aerator Kasih aja Ini saya gak nyiapin tadi Tapi kata si omnya Gak masalah Nah ini setelah Lebih kurang 2 menit Dia sudah mulai sadar Tapi emang keliatannya Ikan ini agak nungging ya Jadi kata si omnya Harusnya Sebelum kita melakukan operasi Ikan itu dipuasain Minimal 3 hari Nah salahnya Aisnya baru saya kasih makan Dan karena si omnya Udah dateng Yaudah langsung saya oprek aja Nah itu liat gak Mukanya jadi lebih Itu ya Apa namanya Lebih nekuk Nah ini GR saya nih Tadi nih Dayungnya Lebih panjang Dan sudah agak turun Meskipun memang Proses nurunin dayung ini Gak bisa sekali Nah ini juga kan nih Dayungnya Udah agak turun Tapi memang Masih agak nungging Kita tunggu aja Lebih kurang Nanti dalam hitungan jam Sih dia bisa normal lagi Ya Mudah-mudahan Gak ada masalah Dan itu ada hitam-hitam Di antara kedua matanya Karena memang tadi Sempat ditekuk tuh Katanya biar lebih Nyendok Ya kita serahkan Kepada ahlinya aja deh ya Nah ini Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang mau melakukan hal ini Sekali lagi disclaimer ya Jangan lakukan ini sendiri Karena Kecerobohan Ketidaktahuan Kekurangan pengalaman Bisa menyebabkan Ikan kalian mati Jadi pastikan Orang-orang yang Sudah pengalaman Atau kalau yang tinggal di Jabodetabek Boleh jawabnya aja Nanti saya kasih Kontaknya Untuk biayanya ini tergantung ya Mulai dari 500 ribu Sampai jutaan rupiah Tergantung tingkat kesulitan Besar ikan Sama jumlah ikan Menentukan Ya Alhamdulillah Prosesnya sudah selesai Dari 3 ekor ikan Orang-orang yang sudah kita Operasi DE Kemudian juga ada cakil Ada Oprek di dayung Dan juga sirip Sudah selesai semua Terima kasih telah menonton Jangan lupa Buat yang baru gabung Di like dan subscribe channel ini Kedepannya saya akan coba Buat beberapa konten yang Isinya tentang edukasi Tentang arwana Saya sendiri dari awal Total sudah memiliki 12 ekor Ditambah 2 lagi Jadi ada 14 ekor Dan akhirnya Hanya baru tahan Kurang lebih Cuman 5 ekor 7 ekor mati Nah itu 7 ekor yang mati itu Banyak banget pengalaman Yang bisa saya share Mudah-mudahan ke depannya Saya bisa konsisten Dan bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Wr. Wb